Saya berislam karena saya sungguh-sungguh mencintai Yesus dan saya ingin mengikuti semua ajarannya. Banyak non-muslim memutuskan memeluk Islam setelah mendengar lantunan serta mempelajari Al-Quran. Namun tidak termasuk bagi seorang pendeta bernama Agustinus Christofel Kainama. Keputusan Kaisapaan Akrabnya menjadi seorang muslim justru karena ia mempelajari serta memperdalam Injil di luar negeri. Pria kelahiran Jakarta ini menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Teologi Menteng Jakarta Pusat, S2 di Leiden Universitet Belanda jurusan Teologi Liturgi, dan S3 TNKH. Singkatan dari Tenakh Terah Nevi'im Ketubufem Biblical Study di Haifa, Palestina. Anehnya, sepulang dari Haifa, Kai langsung menuju Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Ia memutuskan mengucapkan dua kalimat syahadat pada tahun 2009 sebagai tanda masuk Islam. Lantas, apa yang membuat Kai hingga akhirnya menyatakan diri sebagai muslim? Berikut pernyataannya saat kami wawancarai Fiazum sekitar akhir Desember lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua para Tuhan Guruku, Puan Guruku di Hidayatullah, dan juga tentu saja semua sesudaraku yang menyaksikan ini, Insya Allah nanti para Ustadzku di Hidayatullah ini menaikannya sebagai sesuatu yang layak ditampilkan dan layak ditonton. Dengan segala kerendahan hati pertanyaan ini sebetulnya sudah ribuan kali saja. Tapi memang saya berkewajiban ternyata, saya baru sadar bahwa saya punya kewajiban untuk menjawab hal ini. Karena saya syahadat itu tanggal 26 Agustus 2009 Ustadz, di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng. Dimana saya mendapatkan seperti pengasuhan dan apa ya, kadar Allah bukan kebetulan, tapi kadar Allah saya mendapatkan juga bimbingan untuk belajar Islam dan segala sesuatu hal yang dasar tentang Islam maupun yang lanjutan, Insya Allah. Pertama, saya bersama orangtuaku tersayang yang sampai sekarang masih aku hormati di Masjid Agung Sunda Kelapa, adalah Pak Aksa Mahmud. Kadar Allah Pak Aksa Mahmud ini adalah seorang yang di dalam kehidupan sehari-harinya adalah adik ipar dari Pak Yusuf Kala. Saya mendapatkan masukan yang begitu sangat berharga ketika saya bersyahadat. Saya juga ditanya kenapa, lalu saya cerita. Lalu beliau bilang, kamu tidak boleh pakai mic. Kamu tidak boleh berkesempatan untuk mengungkapkan kesaksianmu dan sebagainya. Baik di media maupun di mana-mana, saya tidak boleh. Kamu harus kasih lihat dulu bahwa kamu benar-benar berislam itu lillahi ta'ala karena Allah. Maka saya diajukan oleh beliau belajar kepada Ustaz Profesor Kamil, yang juga adalah dosen di pengajar di Ciputat, di Syarif Hidayatullah. Beliau mengajar di Fakultas Adab dan Humaniora. Saya belajar kepada beliau tentang Islam, lalu belajar cara membaca Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran kepada Ustaz Fauzi, lalu kepada Ustaz Amir, kepada Ustaz Anwar Sujana, dan kepada para Ustaz saya juga saya dapat masukkan dari sana. Terutama kepala bagian pembinaan dan mu'alaf Ustazah Fatima. Lalu di perjalanan waktu, saya berkesempatan juga dihantar oleh Bapak Jose Asmanu. Beliau adalah, mungkin Ustaz kenal, Pak Jose Asmanu ini wartawan senior dari Suara Surabaya. Beliau antar saya untuk soan bertandang, datang ke rumah Tuan Guru kita yang sangat kita cintai dan hormati bersama. Tuan Guru kita almarhum kusolah, di jombang, di tebu irang. Bukan ke pesantrennya, tapi ke rumah beliau. Saya begitu banyak dapat pengetahuan dan pengajaran dari beliau almarhum. Nah, latar belakang saya itulah yang menjadi hal, justru menjadi batu sandungan Ustaz. Lalu, ketika ada yang bertanya, kenapa sih jadi Islam disekolahkan? Nah, kata-kata disekolahkan, lalu perjalanan hidup keimanan saya, keberagamaan saya. Ketika saya sebelum mengucapkan dua kalimah sehadat. Dua-tiga tahun belakangan ini justru menjadi batu sandungan, menjadi barrier, menjadi penghalang, menjadi obstacle. Untuk saya menyampaikan kesaksian. Karena saya insya Allah Ustaz, dengan segala kerendahan hati mohon maaf, saya tidak mencari, wallahi, mungkin bisa dibuktikan. Ketika saya bersyahadat, saya bukan untuk cari popularitas Ustaz. Saya tidak mencari tenar, saya tidak mencari uang, saya hanya ingin menyampaikan kesaksian. Sekali lagi, saya hanya ingin menyampaikan kesaksian saya. Di mana, bahkan ketika saya setelah mengucapkan dua kalimah sehadat, itu tertulis di dalam surat Anisa ayat 135. Ini jadi pegangan saya. Ketika engkau berislam, maka engkau mempersaksikan cintanya Allah itu. Perawatan Allah, dan bagaimana jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ayat 135 dari surat Anisa ini saya pegang. Nah ternyata, latar belakang saya ini menjadi batu sandungan. Yang mana pada tanggal 18 April 2018, itu saya membuat surat pernyataan di atas metrai, Ustaz. Sekali lagi, pernyataan di atas metrai. Di kantor hukum Jalan Brawijaya 9 nomor 3B, Jakarta Selatan. Itu kantor lawyer. Tapi di kantor lawyer itu juga semuanya para Ustaz muda. Di Brawijaya 9 nomor 3B. Mendapat pembimbingan itu, saya membuat pernyataan. Bahwa saya tidak lagi menyebutkan secara spesifik nama-nama lembaga, nama-nama lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kekristenan di mana saya dulu ada. Tidak bisa lagi. Karena sekolah tinggi teologi, salah satu tempat belajar itu, mengeluarkan surat yang disebar di web. Surat pernyataan dari rektor dan rektorat lah, pokoknya rektorat. Menyatakan bahwa saya tidak pernah menjadi alumnus, apalagi alumnus ya. Mahasiswanya saya tidak pernah di sekolah tinggi itu. Dan ini saya tunjuk tinggi Ustaz. Saya tunjuk tinggi dan saya sangat hormat. Sehingga saya akan mengatakan bahwa jika ada pertanyaan ini, saya jawab dengan singkat. Kenapa kain nama itu, dengan tidak membawa-bawa latar belakang saya dulu sebelum bersyahadat ya Ustaz ya, ketika saya masih kristian. Kenapa kain nama mengucapkan dua kalimat syahadat? Saya mengucapkan syahadat. Sekarang ini saya jawab dengan singkat. Mulai-mulai sejak tanda tangan itu. Saya berislam karena saya sungguh-sungguh mencintai Yesus dan saya ingin mengikuti semua ajarannya. Ternyata tidak. Yang saya dapat dari apa yang saya pelajari dan pengalaman hidup. Saya setelah saya mendapatkan pengetahuan tentang teologi ya, ternyata tidak. Bahkan semua yang saya lakukan itu justru tidak pernah diajar kenal oleh Yesus. Beda. Yesus yang dulu aku kenal sebelum bersyahadat. Sekali lagi dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati dan tanpa ingin menyerang, menyinggung, underestimate, insulting, merendahkan, menjelek-jelekkan, mengejek agama lain, imannya atau kitab sucinya, tidak. Aku mau jawab bahwa begini ya Ustaz, dengan segala kerendahan hati. Kristus yang aku kenal dulu ketika sebelum aku mengucapkan dua kalimat syahadat adalah Kristus yang ternyata bukan Kristus. Kristus yang sesungguhnya adalah Kristus yang validitasnya, validnya, itu didapat dari kitab suciku terdahulu bahkan. Dan dalam Al-Quran dan Karim. Itu baru. Yang selama ini ternyata bukan beliau, someone else gitu apa. Seseorang yang malah lain, yang malah aku gak kenal itu. Seseorang yang Tuhan, seseorang yang adalah incarnated atau inkarnasi dari pencipta alam raya bersama seluruh isinya ini. Tuhan, Allah, yang berinkarnasi menjadi manusia. Lalu menanggung dosa manusia sebelum beliau dan sesudah beliau. Ini gak ada. Gak ada malah. Seorang Kristus yang memperbolehkan orang makan babi, makan makanan haram. Yang tidak mempermasalahkan orang itu. Menutup auratnya wanita, menutup auratnya atau tidak. Kristus yang tidak mempermasalahkan laki-laki itu berhitan atau tidak. Wah ini gak ada malah. Sehingga ketika pemahaman itu dan kesadaran itu datang. Tidak ada cara lain buat saya, Ustaz. Selain mengucapkan dua kalimat syahadat. Kai lahir sebagai seorang Kristian protestan. Mengikuti jejak orang tua yang sangat taat. Sang ayah, Jakobus Kainama, merupakan seorang prajurit TNI AL dan pekabar Injil. Begitu kuat, kekristenan tumbuh dalam keluarga pria yang namanya kemudian berganti menjadi Ahmad Kainama setelah memeluk Islam. Selain sang ayah, kakak kandung dan sepupu perempuannya juga seorang pekabar Injil. Dari keluarga Kristen yang amat taat, kemudian memilih jalan yang berbeda. Itu bukan tanpa resiko. Bahkan resikonya berat. Saya dulu malah mikir enggak ada resiko kok. Saya bilang, resiko itu baru ada setelah saya mengucapkan dua kalimat syahadat. Waktu saya mengambil keputusan, saya mikir enggak lah. Karena ini saya, apa ya? Loh, Indonesia kan negara republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Ustaz. Bineka Tunggal Ika ya, apa toleransi dan dilindungi Undang-Undang 28E dan 29 itu, Pasal 28E dan 29 itu, Undang-Undang Dasar 1945 kan melindungi setiap warga negaranya untuk bebas beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah setelah saya bersyahadat, ini insya Allah tidak diedit ya. Saya insya Allah belum, bukannya tidak, saya belum menemukan hal itu. Saya diserang, saya diserang habis-habisan, bahkan secara pribadi. Bukan konten yang saya sampaikan di dalam tausia atau daurah atau paparan gitu, tidak. Pribadinya yang diserang, habis. Demikian, Ustaz. Ia kaget, kaget lah. Saya pikir loh, berarti di Indonesia ini belum ada tolerannya. Orang Islam semua diminta toleran dari zaman 2.0, yaitu dari tahun 0 sebelum kemerdekaan terhadap orang yang beragama lain. Tapi orang beragama lain kok sepertinya nggak toleran sama orang Islamnya. Orang Islam diminta begini, orang Islam diminta begitu. Orang Islam diminta tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Islam aja terus. Yang lain nggak pernah tuh saya dengar dilarang-dilarang. Maaf ya, ini pengalaman pribadi. Sulit ya. Tapi Allah memang, itu karena Allah sayang. Minah Zulumati Ilanur itu sebetulnya tidak, tidak apa, nikmat secara, apa, flesh and blood gitu ya. Bisa dinikmati kenikmatan itu secara flesh and blood, itu secara kedagingan. Secara apa. Kalau orang Belanda bilang, ngatur lah gitu ya, secara, gitu ya, nggak. Tapi, Minah Zulumati Ilanur itu, kalau orang yang benar-benar dari kegelapan, dari ke Zulumat itu ya. Zulumat itu malah sebetulnya lebih condong kepada kesesatan yang dianggap benar. Zulumat kegelapan, gelap. Jadi dia rasa ini benar, tapi ternyata salah. Gelap gitu. Zulumat itu ketika dia ditarik gitu, oleh kasih sayang dan cintanya Allah, ke dalam ditaruh, ke dalam terang. Pasti orang silau, orang luar rumah aja, gelap, atau dari gua gitu ya. Sudah berpuluh-puluh tahun dalam gua, dia keluar, pasti dia sakit. Dia tidak biasa mandi, dia tidak bisa lihat sinar terang gitu ya. Itu menyakitkan memang. Tapi waktu itu nggak lama. Waktu itu nggak lama. Allah kemudian kasih, kasih apa ya, pernyataan gitu. Nikmat Tuhan yang mana lagi, nikmat Allahmu yang mana lagi, Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Sehingga engkau, apa ya, sudah menikmati kebenaran terang ini, informasi yang jelas ini. Lalu engkau masa mau kembali lagi kepada yang gelap gitu kan. Demikian, menyakitkan. Tapi waktunya terbatas memang. Waktunya tidak lama, terbatas. Dan setelah waktu itu berjalan, sakit itu menjadi manis. Sakit itu menjadi manis yang luar biasa yang Allah pertontonkan. Bukan kaya, bukan terkenal. Oh, dibilang kainama terkenal di Youtube. Aku nggak pusingin, ngapain nih? Gue cuma mau belajar sholat aja. Kainama ini cuma mau belajar sholat aja. Nggak mau yang aneh-aneh. Nyari duit katanya supaya bisa kawin lagi 2-3-4 kali jadi Islam. Dari Hongkong, satu aja berat. Satu aja nggak habis-habis. Demikian, saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.